Terima kasih Mas Sofian, pemirsa sudah ada jamaah kedua yang ingin bertanya, Assalamualaikum Bapak dengan siapa namanya? Waalaikumsalam, dengan Ian saya. Baik Bapak silahkan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya Habib, Pak Kiai dan Ustazah. Saya ingin bertanya karena keharamannya sudah jelas tadi dipaparkan oleh Habib Banna, kemudian akibatnya juga sangat mengerikan sekali. Maka saya ingin bertanya bagaimana cara kiat-kiat kita untuk menjaga keturunan kita, saudara kita dari hal tersebut. Kemudian satu lagi pertanyaannya, bagi seorang ibu atau seorang istri yang selingkuh, itu dihukuminya bisa poliandri atau poliklinik Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak pertanyaannya baik. Akan kita persilahkan langsung kepada Pak Kiai untuk menjawab. Silahkan Bapak. Ya yang jelas kalau selingkuh jadi poligigi Pak. Lebih sakit daripada sakit gigi sebenarnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian saya jawab dari persoalan perselingkuhan. Tadi saya belum lebih detail. Kalau ada orang poliandri, maka yang tidak sah adalah perkawinan yang kedua. Perkawinan yang pertama itu sah. Yang zina setiap hubungan intim itu dengan perkawinan yang kedua. Dengan yang pertama tetap itu sah. Dapat pahala kalau hubungan intim malam Jumat sunnah malam lainnya. Hebat ya. Mak-mak di sana loh. Bukan yang muda-muda di sini mak-mak di sana. Jadi semangatnya tapi enggak tahu buktinya. Jadi kalau yang pertama itu tetap sah. Andaikan punya anak sah. Maka dengan yang kedua ini yang pernikahannya tidak sah. Dan perkawinannya menjadi zina. Itu beda kawin sama nikah ya. Perkawinan menjadi zina setiap kumpul itu zina. Anaknya ini yang paling repot. Ini yang pertama apa yang kedua? Nah itu kan pasti direpot lagi. Ini nasabnya kemana? Tadi Biba Nabi menyampaikan bapaknya itu yang mana bapaknya. Oleh karena itu selingku. Selingan indah keluarga utuh. Itu tidak benar ya. Tidak benar. Itu juga haram. Tetap juga ketika sampai terjadi umamahnya hubungan itu menjadi perzinahan. Islam membuka kalau tadi berani dan tega. Serta mampu silahkan nikah lagi. Itu kalau mampu dan merasa kurang. Kayak orang makan satu piring kurang. Ya silahkan dua piring. Tapi setengah piring saja enggak habis. Bisa mau nambah dua piring. Atau tiga piring kan mau badir. Jadi tergantung pada orang. Jadi selingku tidak ada. Apa termasuk poliandri Pak? Ya kalau hibu dengan poliandri artinya dua laki-laki satu perempuan. Ya iya. Kalau itu maknanya poliandri. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang utuh beneran tanpa seling-selingan itu. U'anfusakum wa'ahlikum naroh. Ya udah tahu dalilnya. Yang pertama itu kita perbaiki di dalam rumah tangga kita. Ibu bapak pastikan suami istri itu kayak kita di dalam kamar. Kenapa? Sudah enggak pakai baju. Dan itu sah. Artinya apa? Saling terbuka antar keduanya. Saling menutupi antar keduanya. Saling memperindah antar keduanya. Kalau komunikasi saling menyempurnakan ini bisa terlaksana dalam keluarga saya yakin tidak keluar. Demikian juga istri itu juga merasa terpenuhi oleh suami. Suami bisa terpenuhi oleh istri. Saling memenuhi antar keduanya. Makanya. Dan ini akan berimplikasi kepada anak. Coba ibu bapak sekarang punya anak kecil. Tanpa disuruh itu cara berpakaian udah ngikutin kalau perempuan ibunya. Kalau laki ikut bapaknya padahal enggak diperintah. Kenapa? Karena perilaku kita, kehidupan rumah tangga kita itu akan diserap oleh anak kita. Lebih daripada kata-kata kita. Jadi keteladanan itu yang lebih penting di dalam rumah tangga. Kalau ini sudah bisa dilakukan oleh kita dalam keluarga. Insya Allah anak kita akan baik. Anak kita akan terpelihara dari tadi Poli Andri itu ya. Tapi kalau sudah dilakukan dengan baik. Ternyata Allah memberikan yang lain. Kita sudah berupaya tapi Allah belum memberi hidayah. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik terima kasih Gai Kholil. Berikut ini selingan penting banget. Kalau ini lebih penting selingannya ini. Karena untuk kemaslahan bersama. Kita akan selingan terlebih dahulu. Nah segmen tanya jawab usai sudah dan nanti di segmen lima kita akan ada segmen bincang syariah. Nanti saya akan ke depan bersama Ki Haji Kholil Nafis. Berbicara mengenai bolehkah umroh hutang atau umroh menggunakan dana talangan. Sesaat lagi tetap lagi di Damai Indonesia. Yang bersembahkan oleh sarung wadi. Tentu sarung kita.